Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Musyati Iksan Dan selamat menikmati video saya hari ini Ini juga kita diminta untuk menentukan Satu persamaan garis dengan kondisi atau dengan syarat Garis itu sejajar dengan garis X2Y kurang 5 sama dengan 0 Berarti persamaan garis yang kita cari nanti Gradienya sama dengan garis X2Y kurang 5 Kemudian garis ini membagi lingkaran X2Y kurang 8X ditambah 6Y dikurang 20 sama dengan 0 Artinya garis ini, garis yang kita tahu ini Nanti akan melewati pusat lingkaran Karena garis itu membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama Nah, garis itu nanti berhubungan dengan langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini Oke, kita mulai Nah, ini untuk pemisahan ini Supaya kita tidak bingung saja dengan lambang-lambangnya Karena ada beberapa notasi atau lambang yang menggunakan huruf yang sama Kan disini saya tulis Misalkan, gradient garis ini itu M1 Jangan terlupa lagi Jadi, garis ini gradientnya M1 Sebenarnya ini juga tidak apa-apa Tapi supaya kita tidak bingung saja Jadi, misalkan gradientnya garis ini M1 Nah, sekarang kita cari M1-nya Nah, kita cari M1-nya seperti ini Kita ubah bentuknya menjadi 2Y Sama dengan Y sama dengan Nah, dari sini ya Ini berarti ini semuanya dibagi dengan 2 Maka, di sini koopisinya tinggal 1 Nah, ini menjadi negatif setengah X Nah, ini 5 per 2 harusnya Harusnya 5 per 2 Ini ada alat ya Ini harusnya 5 per 2 Nah, dari sini maka M1-nya adalah negatif setengah Negatif setengah M1-nya Berarti Garis yang kita cari Yang ditanyakan nanti jajar dengan ini Berarti sama gradientnya Sarat garisnya jajar Maka, gradientnya sama Misalkan, garis yang kita cari nanti gradinya M Maka, M Ini sama dengan M1 Sama dengan negatif setengah Oke Jadi, gradient garis yang ditanyakan Sudah kita dapatkan Nah, apalagi yang belum Nah, sekarang Kita cari Apa namanya Pusat lingkarannya Nah, untuk mencari ini Kita kembalikan ke Apa, persamaan lingkaran yang diketahui Hanya M8 B-nya 6 Dan C-nya negatif 20 Sehingga pusatnya Bisa kita cari Seperti ini Maka, pusatnya 4, negatif 3 Garis yang membagi lingkaran menjadi 2 Pasti melalui pusat lingkaran Ya, melalui pusat lingkaran Jadi, persamaan garis yang kita cari Itu melalui pusat Berarti melalui titik 4, negatif 3 Kita sudah punya titik Kita sudah punya gradientnya Berarti kita bisa tentukan Persamaan garis menggunakan rumus Y dikurangi 1 Sama dengan M kali X dikurangi X1 Nah, M-nya kita pakai yang ini Kemudian X1, Y1-nya Kita pakai ini Ini pusat tadi Yaitu Titik yang dilalui Atau titik yang dilewati oleh Garis yang ditanyakan Kita masukkan di sini Y1-nya negatif 3 M-nya negatif setengah Y1-nya negatif 3 Kita hitung Y, ini T7+, Ini kita kalikan Negatif-negatif Positif Nah, sehingga Setengah X ditambah Y Tambah 1 Sama dengan 0 Kalau mau kita buat Bentuk pulat Sesuai dengan option Maka ini kita kalikan 2 menjadi X tambah 2Y Tambah 2 Sama dengan 0 Walaupun Sampai di sini Ini sudah benar sebenarnya Kalau soalnya C Kalau bukan ganda Kita sesuaikan dengan Option A, B, C, D, dan E Yang ada di option Nah, sekarang kita cek Di option-nya Kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E Oke Kita lihat di sini X tambah 2Y tambah 2 Nah, jelas kelihatan Duluan Itu jawabannya adalah A Ya Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya